Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bandung Garut, kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin malam. Akibat kecelakaan ini, 2 mobil dan 1 truk ringsek, serta 2 kendaraan motor tersangkut di kolong truk. Kelima kendaraan terlibat kecelakaan karambol di Jalan Raya Bandung Garut, kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin malam. Kendaraan yang terlibat diantaranya 1 unit minibus, 1 unit mobil pickup, 1 unit truk pengangkut sampah, dan 2 unit motor. Karena lagi kejadian, truk pengangkut sampah yang melaju dari arah Cicalengka menuju Bandung, hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Dari arah berlawanan, 2 mobil pun tertabrak dan terpental hingga ringsek pada bagian depan dan samping. Bagian depan truk juga menabrak 2 pengendaraan motor hingga masuk ke dalam kolong truk dan menyebabkan 2 orang luka berat, dan harus dirujuk ke rumah sakit AMC Cilunyi. Terus yang sebagai penyebabnya itu tidak terdapat luka-luka, kemudian yang truk. Sementara itu, menurut salah seorang pengemudi pickup yang terlibat tabrakan, kejadian berlangsung cepat saat truk dari arah berlawanan hilang kendali dan menabrak mobil miliknya. Kejadiannya tadi begini, saya kan dari arah barat ya, mau ke Garut, mau ke Perlimpangan. Tiba-tiba pas saya pas mentok disini, jalan mobil itu oleng, mobil oleng naik itu ke trotoar, kencang sekali. Saya menghindar, menghindar kalau saya di depan saya pasti habis gitu ya, saya dispengparin ke kiri. Pas pemparin ke kiri, pas mobil saya yang kenanya itu ya, tengahnya, tengahnya. Yang sebelah, itu yang sebelah kanan. Akibat laka karambol ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut sempat mengalami kemacetan panjang, lantaran badan truk menutupi setengah ruas jalan. Insiden kecelakaan lalu lintas ini pun dalam penanganan unit lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Roshan melaporkan.